assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada terima kasih masih setia di channel sang Pramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jodhya kamu selanjutnya terima kasih pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhya kemini di hari ini nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhya kemini di hari ini namun sebelum lanjut disini aku menghimpau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan sang maha pencipta dan pada diri kamu masing-masing oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman readingan jodhya kemini di hari ini simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu lalu energi semestapa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodhya kemini mungkin saja energi ini resonate teman-teman atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan sang maha pencipta oke disini kartu tarot sudah aku sapel kemudian aku akan langsung mulai melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman kemini hari ini fokus konsentrasi teman-teman dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim dan pada kartu yang pertama disini ada six of cups ataupun enam cangkir teman-teman nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman kemini ini adalah sebuah kartu yang bisa aku katakan cukup positif loh teman-teman ya dan bahkan sangat positif kenapa karena disini aku melihat dan aku merasakan mungkin secara kondisi kehidupan sosial ini kamu sangat baik secara kondisi keuangan mungkin sangat lancar banget itu yang aku lihat tetapi disini aku melihatnya eh ada sebuah hal yang memang harus kamu perbaiki mungkin ya teman-teman yang pertama sebuah kesuksesan ini keberhasilan ini hingga mendatangkan adanya sebuah kondisi keuangan ini teman-teman yang cukup lancar tetapi disini seperti kamu tuh nggak terkoneksi dengan baik gitu loh ya nggak ada sebuah ibaratnya saling percaya satu dengan yang lain dengan siapa ya bisa saja dengan seseorang yang sedang bekerja sama dengan kamu ataupun bisa jadi dengan pasangan kamu sendiri seperti itu seperti mencari jalan masing-masing untuk sukses dan berhasil sehingga disini cukup disayangin banget lah jika segala sesuatunya selalu terkoneksi dengan baik terjadi sebuah keselarasan maka kesuksesan kamu ini bakal lebih besar banget sebenarnya itu sih teman-teman ya kemudian pada kartu yang kedua disini ada demun nah ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah arti tentang ketakutan kecemasan kekhawatiran kenapa teman-teman mengapa kamu terlalu tekat mengapa kamu terlalu takut terhadap seseorang yang memang selama ini sudah bekerja sama dengan kamu ya kamu takut mungkin dicurangi kah kamu takut dimanipulatif kah atau hal-hal yang lain itu ya kemudian mungkin juga dengan pasangan kamu sendiri nah aku rasa ini adalah sebuah mindset yang memang harus kamu buang jauh-jauh deh teman-teman ya sebuah pola pikir yang memang harus kamu buang jauh-jauh memang baik sih untuk berhati-hati ya untuk waspada tetapi jika terlalu berlebihan artinya sudah tidak sepemahaman maka ini bakal sukses maka ini bakal sulit untuk lebih sukses gitu loh maka ini bakal lebih sulit untuk kamu bisa mencapai hal-hal besar lainnya gitu teman-teman ya kemudian pada kartu yang ketiga disini ada two of ones ataupun dua tongkat teman-teman nah hadirnya kartu ketiga ini teman-teman ini ada sebuah kartu yang menggambarkan bahwa ya mungkin apa ya cukup disayangin nih jika selama ini perjuangan kamu dengan dia ya kerja keras kamu dengan dia ini bakal kandas di tengah jalan gitu loh teman-teman ini bakal terjadi kembali sebuah kehidupan yang tidak baik sebuah kondisi kehidupan yang bakal bermasalah seperti itu ya satu contoh dengan pasangan kamu lah aku katakan jika kamu tidak satu visi misi dengan dia tentu roda kehidupan kamu tidak akan berputar secara beriringan gitu loh teman-teman maka kamu bakal sulit untuk sukses bakal sulit untuk maju yang ada malah kamu bakal masuk jurang seperti itu teman-teman ya terlihat banget nanti bakal sebuah problem masalah besar sebenarnya apa caranya untuk mengatasinya teman-teman sebenarnya ini harus apa ya sebuah komunikasi sih sebuah komunikasi yang harus terjalin terjadi dengan baik kemudian harus harus saling lebih percaya deh satu dengan yang lain gitu loh teman-teman agar hal-hal positif agar kelancaran-kelancaran yang lebih bisa kamu dapatkan dan kamu rasakan seperti itu ya dan ini yang bakal terjadi jika kamu terlalu overthink-think ya kamu bakal mengalami sebuah kehancuran kegagalan di dalam segala hal seperti itu dari mulai mungkin ya sebuah hubungan kamu dengan sahabat kamu ataupun pasangan kamu bakal hancur kemudian karir kamu, usaha kamu, bisnis kamu juga bakal berantakan banget kamu bakal kehilangan segala sesuatunya teman-teman ya kemudian disini ada The Emperor mungkin disini kamu harus benar-benar bisa saling ya teman-teman aku katakan saling aja deh biar gak ada saling memihak gitu loh ya disini harus bisa saling dapat menjaga dan mengontrol emosional masing-masing sih itu teman-teman ya jangan saling curiga karena kedepannya aku melihat ya atau mungkin sepanjang bulan Juli ini teman-teman ada Queen of Pentacle ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwa bakal ada sebuah kondisi rezeki yang gede ya kamu bakal merasakan sebuah kehidupan yang lebih berkembang akan terus mengalami sebuah kemajuan hingga akan benar-benar membuat kehidupan kamu lebih mapan dan sejahtera teman-teman ya oke next kita akan melihat poin berikutnya terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman kemidi hari ini dan pada kartu yang pertama disini ada The Star teman-teman nah sebuah harapan untuk hidup lebih bahagia untuk hidup lebih mapan untuk hidup lebih tenang damai dan dipenuhi dengan kelimpan materi rezeki bakal terjadi teman-teman masa-masalah yang dimana mungkin banyak banget masalah ujian dan hal-hal terburuk di dalam kondisi keuangan kamu finansial ekonomi kamu akan berakhir inilah waktunya bagi kamu untuk segera bahagia teman-teman kemudian pada kartu yang kedua disini ada Age of Cups perlahan demi perlahan kamu bakal bangkit dari keterburukan dan merasakan sebuah kondisi keuangan yang mulai stabil dan lancar dan bahkan tidak menetap sebuah kemungkinan bakal ada sebuah peningkatan-peningkatan yang lebih gitu loh kemudian ada dua pedang ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan apapun situasi dan kondisi kamu di dalam mencapai suatu tujuan ya harus tetap optimis yakin teman-teman tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini terutama jika kamu sudah melakukan banyak hal gitu loh ya jangan merasa gagal teman-teman di dalam mengerjakan sesuatu kesempatan peluang itu selalu datang ada bagi siapapun yang mau terus berusaha gitu loh teman-teman kemudian pada kartu yang keempat disini ada five of one sebuah tantangan kehidupan itu pasti terjadi siapapun orangnya baik dari orang-orang yang iri dengki terhadap kehidupan kamu yang selalu ingin mencoba menghancurkan kehidupan kamu dan dari masalah-masalah yang datangnya dari diri kamu sendiri gitu loh teman-teman sebenarnya itu semua dapat kamu atasi kamu selesaikan ya dengan siapa ya tentunya diri kamu sendiri yang menyelesaikannya teman-teman ya diri kamu yang bisa menyelesaikan semua masalah-masalah tersebut itu sih hingga pada akhirnya sebuah harapan disini akan menjadi sebuah manifestasi yang sempurna sebuah proses kehidupan yang tidak mudah untuk bisa berhasil sukses ya itu tidak akan sia-sia karena disinilah sebuah harapan bakal termanifestasi kan sebuah kehidupan yang lebih baik kehidupan yang akan merasakan teman-teman kamu akan merasakan sebuah kondisi keuangan yang sangat berlimpah banget lah sebuah kehidupan baru yang luar biasa ya bisa jadi semuanya meningkat meroket dari usaha bisnis pekerjaan ya kemudian mungkin juga hal-hal yang lain yang jelas pada intinya persiapkan dirimu untuk menyambut kehidupan baru yang bakal dipenuhi dengan kelimpahan materi dan rezeki teman-teman oke next pada poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman kemini yang saat ini sudah berumah tangga nih ya terlebih dahulu dan pada kartu yang pertama disini ada temporans teman-teman nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman ada sesuatu yang masih mengganjah lah teman-teman ya bisa jadi disini ada sebuah konflik ataupun masalah yang terjadi kita akan melihat masalah apa sih yang terjadi gitu loh ya karena untuk masalah kondisi keuangan kehidupan sosial disini cukup positif gitu loh teman-teman cukup lancar kemudian disini ada strength nah belum terlihat sih ya masalah apa yang terjadi tetapi yang jelas pada kartu kedua ini aku melihat seperti apa ya mungkin energi penaklukan deh kamu berhasil menaklukan sebuah tantangan masalah terbesar di dalam kehidupan kamu sehingga ya mungkin dari hal-hal ini yang mempengaruhi kondisi kehidupan keuangan kamu sosial kamu itu sangat lancar banget gitu loh teman-teman ya kemudian pada kartu yang ketiga nah disini ada the hangat man ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah arti tentang perjuangan dan pengorbanan nah mungkin ini artinya bisa jadi teman-teman apa ya kamu mungkin tidak terlalu dihargai banget ya oleh pasangan kamu mungkin seperti itu ataupun mungkin juga disini pasangan kamu selalu memprioritaskan orang lain daripada diri kamu mungkin keluarganya pekerjaannya temannya sahabatnya daripada diri kamu sehingga disini mungkin sedikit membuat kamu ilpil kali ya membuat kamu merasa tersaingi membuat kamu merasa dia gak terlalu adil gitu loh untuk kamu seperti itu sih teman-teman nah sebenarnya apa ya jika memang ini masih dalam konteks ketidakadilan secara kasih sayang teman-teman ya aku rasa hal-hal yang wajar lah mungkin saat ini dia sedang benar-benar berusaha berjuang banget untuk hidup lebih bahagia sukses seperti itu teman-teman ya dan jika dia masih lebih pro terhadap mungkin keluarganya ya aku rasa sih wajar juga sih karena dia juga memiliki keluarga yang mungkin membutuhkan bantuan dia seperti itu teman-teman mungkin disini hanya saja masalah solo komunikasi sih teman-teman itu miskomunikasi yang terjadi sehingga seolah-olah itu kamu merasa terjolemi banget seperti itu sih ya oke next berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman kemini yang saat ini sedang berpacaran dan pada kartu yang pertama disini ada ten of wands ataupun sepuluh tongkat teman-teman nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman kemini yang sedang berpacaran ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang hubungan kamu saat ini yang memang bisa aku katakan sudah benar-benar di ujung tanduk gak tahu arah mau kemana mau gimana kedepannya gak ada komunikasi sama sekali kemudian mungkin hubungan kamu saat ini benar-benar sudah stuck ya sudah mantok gitu loh gak bisa untuk berlanjut tetapi juga hubungan kamu juga gak ada kejelasan nih bagaimana apakah masih akan berlanjut ataupun sudah berakhir nah kemudian disini ada the tower kalau aku lihat sih secara lebih dalam ya mohon maaf banget seperti memang hubungan kamu ini gak bakal bertahan lama sih ya pada akhirnya emang ini seperti ada sebuah titik jenuh di dalam sebuah hubungan itu sih hingga cepat ataupun lambat hubungan kamu bakal berakhir ya bisa jadi teman-teman ini kebalikannya ya dari apa yang kamu alami seperti itu oke next disini ada 4 open talk teman-teman ataupun 4 coin nah hadirnya kartu ketiga ini sebagai energi penutup terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman kemini yang saat ini sedang berpacaran oke ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah bentuk pemanfaatan sih sebenarnya yang selama yang terjadi artinya cukup nyata banget bahwa hubungan kamu ini gak ada positif-positifnya teman-teman ya selalu saja ada ujung-ujungnya apa duit gitu loh uang ataupun hanya sekedar bentuk pelampiasan belakang mohon maaf banget teman-teman ya next maka apa ya mungkin saran aku deh kamu harus lebih bijak deh teman-teman gitu loh untuk kedepannya jangan sampai kamu terus terbelenggu dalam hubungan yang salah kita akan melihat pada poin berikutnya kondisi kehidupan asmara teman-teman gemini yang saat ini sedang jomblo single mom dan single dad nah disini ada 3 of ones atau 3 tongkat oke hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman gemini yang jomblo yang single 3 tongkat ya ini adalah sebuah kartu yang menggamberkan apa ya sepertinya ini ada kaitannya teman-teman tentang energi masa lalu yang berusaha untuk kembali lagi bersama kamu dia ingin berusaha untuk menjadi manusia yang baru dia ingin berusaha untuk apa ya ya pokoknya menepus semua kesalahannya deh kalau aku lihat disini ya aku melihat seperti energi lama nih yang bakal hadir kembali kemudian disini ada 4 of caps teman-teman ataupun 4 cangkir nah disini kamu bakal bimbang banget nanti jika benar dia datang hadir ya di dalam kehidupan kamu karena apa karena bimbangnya kamu disini ya mungkin kamu masih takut trauma ya kali ya teman-teman dengan dia kamu takut jika dia kembali meninggalkan kamu dan mengecewakan kamu itu sih yang aku lihat tentang energi ini ya kemudian pada kartu yang ketiga disini ada night of caps nah ini kalau aku lihat bakal ada 2 potensi yang terjadi di dalam kehidupan asmara kamu nih teman-teman yang pertama masa lalu kamu hadir ya kehidupan dari masa lalu bakal hadir dan kemudian ada orang baru yang bakal hadir pula ya dan orang baru ini tentu memang aku melihat lebih dewasa sih ya lebih mampan mungkin secara kondisi kehidupan sosial seperti itu sih teman-teman bakal lebih baik nah ya itu kembali lagi sih teman-teman terhadap pilihan kamu ataupun kondisi kamu ya mungkin ada ya beberapa teman-teman gemini yang berharap dengan masa lalu untuk bisa kembali ataupun berharap ada orang baru seperti itu ya karena pastinya gak sama dong next kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman gemini yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang nah pada kartu yang pertama disini ada nine of cups ataupun sembilan cangkir teman-teman hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman gemini yang jomblo mohon maaf yang sedang dekat dengan seseorang ya yang sedang PDKT ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kenyamanan sih kalau aku lihat disini ya sepertinya memang kamu bahagia dekat dengan dia gitu loh teman-teman kamu merasakan ya sepertinya ada sebuah kemistri lah disitu teman-teman nyaman banget dekat dengan dia itu sih dan bahkan selalu berharap kalau bisa dia itu selalu ada untuk kamu selalu ada dekat untuk kamu gitu loh ya dan disini ada dad nah dari sini aku semakin yakin teman-teman bahwa apa ya mungkin selama ini seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu dia adalah seseorang yang selalu saja mensupport kamu di saat kamu terjatuh di saat kamu sakit di saat kamu benar-benar terbebani dengan berbagai masalah ya sehingga mungkin memang selama ini dia selalu saja mau berjuang gitu loh ya mau berusaha untuk membuat kamu selalu berjamang ya dan kemudian disini ada six of swords teman-teman ataupun enam pedang nah disini terlihat banget bahwa kamu pernah ditinggalkan oleh seseorang yang benar-benar kamu sayangi banget ya mungkin ya masa-masa itu cukup membuat kamu kecewa lah tetapi karena adanya dia hadirnya dia teman-teman seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu itu seolah-olah benar-benar mengubur membantu menguburkan kenangan masa lalu gitu loh ya sehingga kamu lebih cukup menikmati deh artinya kehidupan seperti itu sih teman-teman aku rasa jika memang hati kamu sudah yakin ya gak ada salahnya jika kamu mencoba untuk memulai membuka hati kamu untuk dia sih teman-teman gitu next kita akan melihat ya 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman kemini di hari ini 12 tanggal lahir berapa saja ya teman-teman yang akan keluar teman-teman pada kesempatan kali ini dan yang pertama nah disini ada tanggal 15 dan tanggal 1 ya angka pertengahan ya teman-teman dan angka awal kemudian di sini ada tanggal 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 dan tanggal 13 oke next disini ada tanggal 30 teman-teman dan tanggal 31 wow ada angka awal dan angka akhir ya penghujung tanggal kemudian tanggal 11 dan tanggal 17 oke next disini ada tanggal 8 dan tanggal 24 dan yang terakhir disini ada tanggal 23 dan tanggal 2 maka aku rasa inilah rendingan untuk teman-teman yang memiliki jodhya gemini di hari ini jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur sekian dari saya salam rahayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh